Intro He is Naked, jadwal promosi 7, Jungkook membuat idola menjadi trending dengan cara yang lucu Pada tengah malam KST, tanggal 2 Juli, Jungkook merilis jadwal promosi untuk single debut solonya yang dinantikan 7 Jadwal itu mencakup perilisan resmi still with you atau my you pada 3 Juli Serta film konsep perhatian jauh dan teaser yang mengarah ke video musik untuk 7 yang akan dirilis pada 14 Juli Fans sangat antusias dengan semua content baru yang rencananya akan dirilis oleh magne BTS dalam beberapa minggu mendatang Dan jadwal promosi tersebar luas di media sosial hanya karena kegembiraan itu Tapi ada alasan lain kenapa penggemar menjadi liar karena jadwal promosi yang tidak terlalu jelas sampai kamu menjadi lebih dekat Orang-orang mainnya dari bawah Jungkook tidak hanya berfokus pada tatu kesayangannya yang ada di tangannya terutama tatu arminya di foto Tapi juga dia sebenarnya tidak mengenakan apapun di bawah blazer yang dia kenakan Memperlihatkan dada dan perutnya Kesadaran ini telah menyebabkan trend he's naked di media sosial Karena semakin banyak orang yang memperhatikan detail sensual dari foto promosi itu Kicauan di bawah topik yang sedang trend ini diterima dan lucu Netizen mengatakan Cincin-cincin Armin tepat di depan Dan dia naked Dia akan naik ke DMV Yang mengatakan he's naked Dan kalau dia tidak mengenakan apapun di gambar jabat promosi Maka Armin tidak tahu apakah ini berarti Jungkook akan menunjukkan kulit sebanyak itu di video musik 7 yang sebenarnya Tapi penggemar sangat berharap Netizen mengatakan Tidak pernah aman ketika Jungkook menyebutkan dia mulai berolahraga lagi Karena pertama kali pada bulan Februari Dan kemudian dia melakukan pemotretan Kelvin Klint Kemudian dia berolahraga lagi Dan sekarang dia Memawarkan perutnya Yang lain mengatakan Aku benar-benar sibuk membaca teks dan beberapa menit kemudian aku menyadari dia tidak mengenakan apapun Pastikan untuk mengawasi semua konten yang akan dirilis Jungkook dalam beberapa minggu mendatang menjelang perilisan single solo debutnya Sementara itu aktris Han Sohee dikonfirmasi untuk membintangi MV Solo 7 Jungkook Aktris Han Sohee akan membintangi video musik untuk Solo Jungkook 7 Menurut laporan eksklusif dari Osen Han Sohee berada di Los Angeles untuk syuting Osen mengonfirmasi bahwa syuting telah selesai dan aktris itu kembali ke Korea pada 22 Juni Yang kedua fans berdoa agar V kembali dengan selamat setelah Celine membatalkan menswear show di tengah kerusuhan Paris Baru-baru ini direktur kreatif Celine Hedy Slyman mengumumkan bahwa acara merek itu pada 2 Juli di Paris telah dibatalkan Anggota BTS V seharusnya hadir di acara ini V berangkat dari Korea Selatan pada 30 Juni dan tiba di Paris untuk menghadiri acara Celine Home Summer 24 Tapi penggemar tidak yakin dengan jadwalnya sampai penyanyi itu mulai memposting tentang pertunjukan dan Paris di story Instagramnya Sejak itu beberapa armi Perancis menyatakan keprihatinan mereka atas kehadirannya di kota saat ini Mengingat beberapa kota di Perancis telah mengalami kerusuhan selama berhari-hari Paris saat ini berada di pusat kekacauan nasional Pada tanggal 27 Juni, Nahel seorang pemuda berusia 17 tahun dengan keturunan Al-Jazir, Maroko Ditembak oleh seorang petugas polisi saat menghentikan lalu lintas di Nantere, pinggiran kota Paris Kematian remaja itu terekam dalam video dan segera memicu sentimen publik yang sudah keluar terhadap kekerasan dan rasisme polisi Terutama di komunitas perkotaan yang miskin dan bercampur ras Meskipun petugas polisi yang menembak bocah itu saat ini sedang menghadapi penyelidikan formal Atas penghilangan nyawa sukarela dan telah ditempatkan dalam penahanan awal Orang-orang memprotes rasisme dan ketidaksetaraan sistematis di lembaga penegakan hukum Perancis Selama 5 malam berturut-turut beberapa kota di Perancis menyaksikan protes keras atas masalah ini Menurut laporan, perusuhan telah membakar sekitar 2.000 kendaraan dan menggeledah toko Sejauh ini lebih dari 100 orang dilaporkan telah ditangkap oleh polisi Di tengah situasi yang tidak stabil ini, Hedy Slyman melalui Instagramnya mengumumkan bahwa acara pakaian pria Selin telah dibatalkan Dia menulis bahwa melanjutkan peragaan busana akan tidak pengertian dan benar-benar salah tempat Menambahkan bahwa meskipun itu adalah kekecewaan besar, langkah selanjutnya juga diperlukan untuk memastikan keamanan timnya dan para tamu Harus tiba-tiba membatalkan pertunjukan yang mewakili banyak pekerjaan untuk rumah mode Timku adalah kekecewaan besar Ini juga merupakan kekecewaan bagi semua tamu, jurnalis, artis, dan musisi kami Kepada siapa aku menyampaikan terima kasih yang paling hangat dan penuh kasih sayang Keamanan mereka secara alami menjadi prioritas bagi kita dan evolusi yang tidak pasti dari gangguan yang sangat serius ini Mengharuskan kita semua untuk menggunakan kearifan sepenuhnya Dari sudut pandangku sendiri, peragaan busana di Paris dan saat Perancis Dan ibu kotanya berduka dan memar tampaknya tidak masuk akal dan sama sekali tidak pada tempatnya, kata Hedy Slyman Fans senang dengan Hedy Slyman atas reaksinya yang masuk akal terhadap situasi itu Sampai juga mengharapkan keselamatan V bersama dengan semua tamu lain dan keruacara Yang ketiga, 8 lagu rekomendasi Suga untuk membantu tidur nyenyak di malam hari Suga muncul di stasiun Big Hit Music Record Melon untuk membagikan lagu-lagu instrumental yang dia dengarkan sebelum tidur Berikut adalah 8 lagu yang bisa kamu tambahkan ke daftar putarmu Yang pertama, Icepon Second Moon Icepon adalah lagu tahun 2005 dari album studio debut Eponimo Second Moon Kalau kamu belum pernah mendengar tentang Second Moon sebelumnya, mereka adalah band perpaduan etnis Korea Selatan yang memadukan musik jazz, folk, dan global Kamu mungkin pernah mendengar host mereka di drama seperti Love in the Moon, Laika B.S.2, dan Legend of the Blue Sea, SBS Kiss the Rain adalah lagu 2003 dari album studio ketiga Yiruma from the Yellow Room Yiruma adalah salah satu pianis yang terkenal di Korea Selatan Mencapai nomor 1 di tanggal lagu Billboard Classical tahun lalu setelah salah satu album lamanya bangkit kembali selama pandemi 3. Merry Christmas Mr. Lawrence Sakamoto Ryuichi Suga adalah penggemar berat Sakamoto Ryuichi sehingga dia memasukkan tiga lagunya ke dalam playlist ini Merry Christmas Mr. Lawrence awalnya adalah host dari film peran Jepang-Inggris dengan nama yang sama dirilis tahun 1983 4. Walsh Chihiro W Chihiro Swalsh adalah salah satu lagu piano favorit dari Spirit Away dari studio Ghibli Awalnya disusun oleh Joy Hisaisi, lagu ini dinamai protagonis Spirit Away yang berusia 10 tahun Chichiro Ogino Versi daftar putar Suga adalah membawakan lagu oleh Elizabeth Bright 5. A Flower is Not a Flower Sakamoto Ryuichi Lagu Sakamoto Ryuichi berikutnya yang muncul di playlist Suga adalah A Flower is Not a Flower Rilisan tahun 2005 ini adalah karya yang populer di seluruh dunia dan telah diputar di beberapa acara televisi selama 15 tahun terakhir 6. Rain Sakamoto Ryuichi Terakhir tapi bukan akhir, lagu terakhir Suga Sakamoto Ryuichi adalah Rain Rain awalnya dirilis tahun 1987 sebagai bagian dari soundtrack untuk film drama biografi epik pemenang penghargaan Oscar The Last Emperor 7. Time Hans Zimmer Time adalah karya tahun 2010 oleh Hans Zimmer yang awalnya dirilis sebagai bagian dari soundtrack Inception Lagu ini dikenal karena cara uniknya mencerminkan struktur naratif film berganti-ganti antara string yang hidup dan sub-bas yang lembut 8. Romance Reminiscence Yuki Kuramoto Terakhir, lagu terakhir di playlist Tidur Suga adalah Romance oleh Yuki Kuramoto Lagi itu muncul di akhir film aksi Neonoir Korea Selatan A Bitter Sweet Life yang dibintangnya oleh Lee Byung-hun Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati